Operasional haji di Madinah sudah berjalan, ditandai kedatangan jemaah haji. Para petugas baik di Dakar Bandara maupun Madinah sudah menjalankan tugasnya sesuai bidang masing-masing. Memberikan layanan kepada jemaah haji dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada rekan jurnalis MNC Media Muslim Pasaribu di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat siang Muslim. Bagaimana kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia di Madinah? Silakan. Ya, Juno. Operasional haji 2023 telah memasuki hari keempat, ditandai dengan kedatangan 18.100 jemaah pada tiga hari pertama kemarin. Dan hari ini rencananya ada 18 kloter tambahan yang akan masuk ke Tanah Suci melalui Bandara Madinah. Sehingga diperkirakan akan ada sekitar 20.000 jemaah yang tiba secara keseluruhan hingga hari keempat. Dan nanti mereka akan langsung digeser ke pemondokannya masing-masing di sekitar Masjid Nabawi. Semakin banyak jemaah yang tiba, semakin banyak pula kasus jemaah tersesat. Ini terjadi misalnya pada kemarin, sholat jumat perdana di Badinah Tabawi. Ratusan jemaah tidak tahu bagaimana mereka akan pulang atau tidak tahu arah hotel mereka. Ini terjadi karena mereka baru saja tiba rata-rata satu sampai tiga hari sehingga belum mengenal betul jalan menuju ke penginapan mereka. Dan menanggapi kejadian ini, jemaah diimbau untuk betul-betul mengingat nama hotel dan jalan menuju hotel tempat mereka menginap. Dan diusahakan jangan keluar sendirian apabila tidak memungkinkan. Kemudian juga petugas telah melakukan sweeping secara berkala jika-jika ada jemaah yang membutuhkan pertolongan. Sehingga jemaah tidak perlu sungkan apabila melihat ada petugas dan mereka membutuhkan bantuan. Karena dipastikan petugas kita sudah tersebar di hampir semua sektor baik di Mandara maupun di Madinah atau Masjid Nabawi. Baik, terima kasih muslim atas laporan Anda. Selamat menunaikan ibadah haji.